Strategi licik Timnas Jepang untuk menumbangkan Timnas Indonesia di match day kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diulas di sini. Awalnya, laga Timnas Indonesia versus Jepang sedianya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Kamis, 14 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Namun, Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, meminta laga Timnas Indonesia versus Jepang dimundurkan satu hari dari 14 menjadi 15 November 2024. Setelah JFA meminta izin kepada PSSI dan FIFA, laga pun mundur satu hari menjadi Jumat, 15 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lantas, apa alasan JFA memundurkan jadwal laga Timnas Indonesia versus Jepang? Beredar kabar, Jepang meminta laga diundur karena Takefu Sakubo dan kawan-kawan membutuhkan waktu istirahat lebih panjang. Sebab, mayoritas personel Timnas Jepang bermain di Eropa. Untuk terbang dari Eropa ke Indonesia membutuhkan waktu yang panjang, yang mana biasanya membutuhkan lebih dari 12 jam penerbangan. Mundurnya laga ini sejatinya merugikan Timnas Indonesia. Sebab, persiapan Timnas Indonesia jelang menjamu Arab Saudi di matchday ke-6 Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Selasa, 19 November 2024 malam WIB menjadi terganggu. Jika laga digelar pada Kamis, 14 November 2024, Tom Haye dan kawan-kawan bisa menjalani recovery pada Jumat, 15 November 2024. Sementara itu, karena laga digelar pada Jumat, 15 November 2024, Ragnar Orat Mang O.N. dan kawan-kawan baru bisa menjalani recovery pada Sabtu, 16 November 2024. Sekarang harapannya, perubahan jadwal tidak memengaruhi persiapan Timnas Indonesia. Squad asuhan Shin Taeyong diharapkan bisa menggilas Jepang dan Arab Saudi pada FIFA matchday November 2024. PSSI menargetkan Timnas Indonesia meraup 4 angka kontra Jepang dan Arab Saudi. Tambahan 4 poin dibutuhkan Timnas Indonesia untuk menjaga peluang merealisasikan target, yakni lolos ke babak ke-4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV, sampai jumpa.